Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya akan lanjutkan video saya ini lanjutan dari video yang pertama ini yang keduanya dari dua tayangan dan ini penghabisannya tentang kisah Sapina berjuang sembuh dari Ile Kenia tadi sudah yang pertama sudah sampai di Bandung ya nah ini Sapina dinyatakan mengidap kanker darah dengan 66% dari pembelasnya jadi ini legemia yang akut ya yang kami hari-hari menjalani mengantar Sapina kemoterapi ya di jaraknya ngapan yang selisih interval waktunya itu 4 hari seminggu gitu kan diselah-selah menunggu di rumah sakit aku sering sekali mengupdate ya status baik di WA ataupun di Facebook ya statusku tidak sama sekali tidak sama sekali ya misalkan memohon bantuan ke pihak manapun ke siapapun ya aku cuman menulis tentang Sapina aja ya tentang Sapina perjalanan pengobatannya dengan tujuan bila mana ada yang sakit serupa ya aku sih sebenarnya nge-share aja untuk yang lain pun lebih berhati-hati dan waspada di cek secara seksama nah ini teman-teman Sapina di rumah sakit yang bersama mengidap penyakit sama diantaranya ada yang sudah tiada mohon maaf ditayangkan disini mohon maaf sekali tanpa izinnya ini Pak dokternya ini Pak dokternya Nur Suryawan terima kasih banyak di rumah sakit dari selam Bandung ya jadi sakitnya Sapina ini telah menggerakkan hati banyak orang baik banyak orang baik tanpa kami memintanya dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kepedulian kepada putri kami baik dengan dorongan moral juga donasi untuk pembiayaan pengobatan nah ini ada dari Indipa Indipa ini kedudukannya di Bandung ya ini teman-temanku juga ini saudara ini juga ada dari Cinta Kur'an Foundation Cinta Kur'an Foundation itu yang setahu saya itu aku mengenal ada Pati Karim Mustad Pati Karim ya secara ini ada kedekatan aku cuman dia gak mengenal aku aku kenal dia gitu kan itu dia Mr. Pati Karim silahkan dibaca aja ya ini dibaca nah ini status-statusku di Facebook ya yang menggerakkan banyak orang dan kerap kali aku tuh disibukan dengan membuka inbox yang banyak diantaranya teman-teman netizen itu minta nomor rekening gitu kan pada aku gak memintanya syukur Alhamdulillah itu pertolongan Allah itu sepertinya Allah itu menggerakkan rekan-rekan ya netizen ini dari segala penjuru di seolah-olah mereka serempak untuk membantu Sapina peduli sekali saya bingung sekali ini kenapa misalnya begini Alhamdulillah sekali nah ini terima kasih saya untuk Cinta Kurang Polisen sungguh luar biasa nah di Cinta Kurang Polisen ini saya ceritanya begini suatu hari aku udah ngemegang uang cuman punya ongkos buat dia kemoterapi ini gimana gitu kan itu udah masuk di Poli ya di Poli sedangkan pada waktu itu ada jadwal IT ya sekali IT kan lumayan lah sekitar 6 juta gitu ya aku udah waktu itu megang uang 2 juta kalau gak salah ya aku lagi merenung bingung ini mau gimana apakah di cancel dulu gitu kan apa aku cari dulu uang kemana bingung aku merenung sejari-jadinya tiba-tiba ada WA nih ada WA ternyata iya dari Cinta Kurang Polisen ini ada 10 juta turun subhanallah subhanallah ya terima kasih untuk Ust. Fatih Karim dan semua orang yang mendonasi melalui Cinta Kurang Polisennya Insya Allah amanah ya ini fundraising ini amanah ini juga untuk Indipa aku sayang banget sama Sabina jadi bukan Abi ada yang sayang sama Sabina tapi banyak juga di luar sana yang sayang dan pengen Sabina sembuh dari Lekunia jadi momen-momen seperti ini akan berlangsung lama hingga Pina dewasa dan gak melihat Abi lagi karena Abi lebih duluan pulang dan itu dia aku ingin sekali suatu saat menyaksikan Sabina menemukan jodohnya gitu kan dan aku sebagai walinya saya tugas aku untuk Sabina gitu kan berarti ini untuk waktu yang lama dari sekarang dan aku ingin Sabina hidup sampai dia tidak melihat aku lagi itu subhanallah dan sekarang teman-teman Nekijen oleh Makumullah Sabina sudah sembuh ya serius sekali bermain aktif dan sekarang sudah Agustennya 7 tahun dan 2023 nanti bulan September 8 tahun dan sekarang sudah duduk di kelas 1 SD ya walaupun jarang sekolah dia aku biarkan aja sesukanya dia dan aku pun sudah memanti-manti sama gurunya bahwa dengan Sabina ini ada riwayat sakit gitu kan teman-teman teman-teman netizen para penonton di Youtube terima kasih telah menyaksikan tayangan ini jangan lupa di share siapa tahu ini berguna berguna untuk para survei for khususnya kendaraan leukemia semoga menjadi motivasi bahwa yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan siapapun tapi ikhtiar kita mesti kita maksimalkan dengan ikhtiar yang logis yang masuk akal salah satunya itu dengan merobat secara medis di kemoterapi hasilnya apapun itu serahkan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya aku ingin mengucapkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Kurma Sargit Alislam Bandung terutama Pak Dr. Nur Suryawan spesialis anak spesialis anak kanker juga beserta tim di ruang operasi tim perawat di ruang rawat inak juga tim DJ yang memberikan tiap hari kami selama makan untuk Sabina selama di ruang rawat inak juga seterusnya terima kasih untuk dokter dan tim medis di rumah sakit daerah Semudang dokter dan tim medis di rumah sakit Papuan Semudang juga tim medis di puskesmas Jatinunggal juga dokter dan tim medis klinik Basmalah Jatinunggal ini yang menentukan titik awal bergeraknya kami ini titik awal sungguh luar biasa walaupun tidak ada tindakan di klinik itu tapi setidaknya telah mengantarkan kami untuk bertindak dengan sigap terima kasih untuk kitabisa.com ini ini salah ketik mohon maaf kitabisa.com cinta kuran pondesen juga untuk Indipa dan terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membantu dengan doa motivasi juga materi yang tidak terhingga untuk Safina mohon maaf dari segala kekurangan tayangan video ini yang sangat sederhana sekali jangan lupa di share di like dan di subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih